Intro Halo teman-teman, Nazerobotor channel Nah ini nih, kita udah bersama suatu truk Dan merupakan, ini merupakan truk hasil karya dari teman kita Yaitu channelnya nih, nggak kelihatan Otomotif.net teman-teman Ini Mitsubishi Counter Cold Diesel yang Euro 2 2019 Tipenya yang HDX 6.6 Nah ini salah satu ya, bisa dijadikan contoh buat Kalau misalkan teman-teman modif truck atau inspirasi Buat modif truck yang simple, berguna Dan juga bisa buat cari untung teman-teman Karena mobil ini udah dipanjar orang teman-teman Harganya kepala 4, lebih dikit mungkin Kalau misalkan mau tanyanya, langsung ke otomotifannya Kalau saya disini cuma review aja Karena mobilnya udah dipanjar orang Kemungkinan hari Selasa sudah dibawa pulang sama pemilik barunya Oke, kita simak mobilnya Apa aja bedanya, dan gimana aja model modifikasinya Serta apa aja yang sudah sedikit dirubah sama Bang Mamuli dari otomotif.net Saksikan terus, jangan lupa di like, di komen, dan di saluran Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax 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 Nah, ini dia nih, mobil truck-nya Salah satu youtuber di Pekanbaru Ini dia nih orangnya Gue matikan dulu ya Oke, aman Ini bang, mobilnya udah laku belum? Udah Makanya teman-teman gue panggil Ini otomotif.net Oh iya ya, udah langsung ditempel ya Alhamdulillah sudah Dengan harga Pokoknya 400 sekian Pokoknya spesial harga Ini yang beli subscriber kan Nah kondisinya nih spesial banget teman-teman Dari luar nih cakep nih Lampu-lampunya udah bersih Sennya udah LED Foclampenya lengkap Sampai yang di atas tuh ada lampu Lampu sennya running-running ya bang ya Oke lampunya matiin nih Tuh lampunya udah running-running Terus juga hazardnya nih nyala teman-teman Cuma selain dari lampu-lampu yang menarik Ini nih udah ditambahin di atas nih bang ya Kayak roof rack gini nih Pake pipa besi Dan juga ini buat nambah Mungkin kalau bawa barang agak lebih Bisa ditaruh di atas Dan juga bisa jadi variasi Selain itu juga nih tentunya nih Automotive.net Nih buat identitasnya si owner mobilnya Nih deh nih Bang Mahmudin Bukan punya kita lagi Oh iya ya Tapi ini yang nempel Yang beli kan Enggak Memang yang pembelinya Minta ditempel Automotive.net Mungkin biar yang beli tuh Biar bangga gitu Belinya langsung dari Youtube Teman-teman Memang minta ditempel Automotive.net Oh gitu Itu dia mintanya Ya pokoknya ada identitasnya ya Iya Itu lah kira-kira Nih dari luar panelnya udah banyak yang diganti ya Karena emang awalnya gak bagus-bagus banget ya bang ya Sekarang jadi udah layak banget dipake Nih kayak ini tadi katanya diganti Nih jadi gak di dempul ya Enggak Enggak main dempul Enggak main dempul Kuningnya bener-bener kuning Dan juga nih Untuk di bawah dia juga sudah dikasih Pipa besi juga teman-teman Jadi kalo ngantem sesuatu gak Gak langsung kena bemper utamanya Nih fog lampnya juga masih ori Lampunya masih ori Nih masih Kemarin gini Gimana ya Kemarin kan pikirku mau Aku pasang bemper jetbus gitu kan Ya yang bisa dilipat ke atas itu ya Tapi mikirnya jetbus kan Kalo untuk di lokasi Angkut sawit kan gak efisien Iya sih Karena banyakan lampu Gitu ya bang ya Karena kalo kayak gini kan Kumpama di lokasi Di perkebunan Masih oke Untuk safety Kita mempertahankan Original Original Originalitas Jadi Bempernya gak bikin yang hidrolik ke atas Karena itu bakal ngerepotin operasional Teman-teman Karena memang ini mobilnya dibeli Buat ngakut sawit Bukan buat kontes ya bang ya Terus juga dari samping ini masih original Cuma di samping ditambahin sama wheel dock Ini wheel docknya besi ternyata Ya Dia ada bautnya dua Dan juga kalo Kita keliling kesini Bucknya Dia juga baknya bawaan dari Yang lama Ini baknya cuman direparasi aja Cuman kondisinya ini masih bagus banget Masih layak lah istilahnya Masih layak banget Dan juga di bawah Dia sudah ditambahin Yang namanya List buat Cover Samping ini Biar kalo misalnya ada Amit-amit kesilakaan Motor gak masuk ke Kolong Bucknya Dan kelindes sama ban belakang Jadi Lebih safety teman-teman Selain itu Lampunya juga sudah diganti LED-LED ini set markernya buat Warning ya Atau buat Kendaraan yang ada di samping Jadi trucknya Kendaraan lain Tau kalo trucknya mau belok Jadi lampu sennya udah ada Nah di belakang juga Lampu belakangnya udah Gak standar lagi Ini gantian Udah LED Full LED Dari lampu rem Lampu mundur Sampai lampu sen Cuma yang belakang ini Gak running Nah ini Ini deh nih Lampu munduran nih Kalo di sawit ini berfungsi nih Terang banget ini Terus juga bak belakangnya Ini udah Udah diganti Ini kita Reparasinya di Bengkelnya MBM Di tempatnya Pak Mat Dan juga Kalo ngambila sih Bang Mamudin bilang Beri lelangan sih Cuma ya Mungkin kalo misalnya Mau order lagi Bisa sama Bang Mamudin ya Ini kalo kita masuk Ini semua ansannya hijau Karena ya ini Kaca filmnya digantinya hijau Begini Cuma kalo Menurut saya Saya kurang suka ya Kalo hijau begini Jadi Kalo saya Saya biarkan ditem aja Cuma kan ini yang beli Yang masangnya Cuma yang di interior sih Gak begitu banyak yang dirubah ya Tuh Masih Original semua Cuma dikasih ini aja Oke Kita masuk dulu ya Cuma dikasih Inilah Tatakan-tatakan dashboard Kayak gini Terus juga Head unitnya gak diganti Cuma ini Baunya ditutup Buat Tadinya mungkin Bisa ini ya Diganti yang double din touchscreen Nah ini untuk Transmisinya juga standar Dan bawaannya Dia sudah dapet PTO teman-teman Karena ini tipe HDX nya kan 6.6 gardannya Cuma ini belum Euro 2 Yang belum yang Euro 4 Karena Euro 2 itu Banyak yang bilang Mobilnya lebih tangguh Iya sih Karena Elektronika lebih sedikit teman-teman Ya itu Ini aja sih Kebutuhan masing-masing aja Cuma karena sekarang ngikut Aturan Euro 4 Jadi ya Harus berubah ke Euro 4 Nah begitu pun Atasnya dia juga belum Eh sudah diganti Jadi dia gak Standar lagi Kayak kan terbiasa Ini udah pake Sekulit-kulit sintetis Dan jahitannya jahitan merah Begitupun joknya Dia pake yang Synthetic leather Jadi Ininya Gak mudah kotor Jadi lebih mudah dibersihkan Serta Modelnya ini lebih sporty Ini kayak ada jahitan merah Terus juga membentuk pattern Heksagonal-heksagonal Dan juga ada list-list merah Kayak gini Cuma untuk bentukan joknya Memang masih standar aja Ini ya Kayak gini Overall kabinnya Ini ya Yang saya bilang PTO-nya ini ya Standar Ada bawaan Dan juga Ini Head unit juga masih Standar teman-teman Oke Bentar Nah ini looks overallnya Dari luar Ini stikernya Super HDX Masih dipertahankan Teman-teman Oke Oke teman-teman Ini kita mau buka kabinnya Sama Bang Mahmudin Dia sedang Bang lagi berusaha membuka Ya ampun Ini Ini nih Ketutup ini nih Jadi agak-agak susah Padahal instrukturnya ada ya Tadi Pak Mat yang Biasanya buka tadi Jadi yang tadi Reparasinya langsung buka ya Ini instrukturnya Tapi sebentar Kita lagi Berusaha membuka ya Dan memanggil Pak Matnya Ini Pak Matnya sendiri Dari yang punya bengkel Akan langsung membukakan Ya aku kodifikasinya Aku serahkan ke Pak Mat Semua ya Udah ahlinya dia Wah Wah sekali buka ya Gampang ya Kalau aku gak bisa-bisa Oke Nah ini Kabinnya langsung dijungkit ke depan Ini ya Mesinnya masih yang Euro 2 punya Belum pake Euro 4 Ini ya Ini yang 136 ya Bang ya Udah force steering kan Udah lah Tuh dia tuh force steeringnya tuh Ini ya Tuh dia force steeringnya Ini 136 PS Ini tahun berapa Bang? 2019 kan ya? 2019 Oh 2019 Jadi Dia belum pake yang injektor-injektoran Dijamin lebih kuat Dan juga masih bisa minum solar Dan kalau di sawit Memang seringnya pake ini sih Ini 136 Dan gardannya yang 6.6 Karena dia yang HDX teman-teman Ini ya pada umumnya Cuma ini Ada penambahan Atau penggantian Selang PTO Karena yang sebelumnya Itu sudah mulai usang Jadi diganti yang baru Teman-teman Ini udah Bawaannya ini udah dapet PTO juga Ini ya Tuh ini gear boxnya Masih cakep Ya kan? Masih original Oke Selangnya masih oke Ini Boleh lah bandingkan Sama Euro 2 yang terawat Oke siap Kondisi masih oke Ini juga nih ya Selangnya belum ada yang getas juga ya Belum Bahkan Di pilpomnya Boleh melihat cat-catnya Iya sih Ini ya Di atas pilpom baut-bautnya Masih bercat guning tuh semua Jadi Belum bukaan ya istilahnya Belum di Belum dibongkar Makanya Saya berani ambil Jadi Ya istilahnya masih Cukup standar gitu kan Belum ada di koprek banyak Atau di porting Cuma yang Yang aku ganti ini Kayak selang ini ya Selang PTO Itu aku ganti Memang Terus Ini Untuk rem tangan ini Aku perbarui Oke Kabel-kabelnya Jadi biar lebih safety ya bang ya Ya itu Jadi biar puas lah Orang yang ambil Ya mungkin kalau next subscriber Mau ngambil bisa sama abang kali ya Kalau ada unitnya Kalau ada unitnya Aku pilih-pilih juga unitnya Iya lah Rasanya Gak masuk sama aku Ya gak gue ambil Iya sih Lagian kan takutnya Ngecewain orang juga kan Yang beli Bener Jaga Nama channel Jaga kepercayaan Subscriber Ini ya masih Wuih Masih terawat Ini penampakannya Kalau lagi dijungkit teman-teman Otomotif.net Moga-moga Hazel Motor Channel Bisa bikin gini juga nih Harus ya Oke Sedang berproses Semoga bisa ngejar juga Yang Ini nih Otomotif.net Sekarang udah 100 ribu lebih Teman-teman Gila ya Nah kita juga Udah mau OTW ke 5 ribu Coba bantu terus Di subscribe-nya Di share-nya Dan untuk teman-teman yang gemen truck juga Jangan lupa di Kasih semangat Buat kita ngonten Truck-truck kayak gini nih Ini MBM nih Nanti kita kontenin juga Yang depan nih Ini Oke teman-teman Sekarang kita berpindah lagi Oke kabin sudah tertutup Dan jendela sedang dinaikkan Mungkin segitu dulu aja ya Untuk review Hasil Modifikasi Atau hasil Ngambil barang lelangnya Punya otomotif.net Semoga kita bisa menyusul juga Bikin seperti ini ya bang ya Amin 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 Dan juga dukung terus Channel ini Ini udah otw 5 ribu nih bang Dikit lagi Alhamdulillah Ini buat teman-teman yang Suka truck Jangan lupa di subscribe-nya Dan juga kita doain Kita bisa menyusul seperti ini Dan Semoga bang Mahmudin juga Makin banyak orderan Kayak gini nih Jadi Amin Amin Subscribernya makin percaya Amin Oke makasih banyak Udah nonton Kita bertemu di Mobil selanjutnya Jangan lupa di subscribe Di like Di komen Dan di share Dadah Dan di share Dan di share